Pendekar bodoh, jilid 03. Tetapi dari mana ia harus keluar dari gedung itu? Pintu depan telah tertutup dan terkunci. Cinhai yang gundul dan telanjang itu lalu lari ke belakang dan memasuki kebun. Angin malam yang dingin menyerang kulitnya sehingga ia menggigil. Tetapi dikeraskan hatinya dan segera menuju ke dinding yang mengelilingi kebun. Memang ia telah biasa memanjat dinding itu waktu bermain-main, maka kini dengan mudah saja ia dapat memanjat dinding mempergunakan lubang-lubang dan pecahan-pecahan yang terdapat di beberapa bagian dinding. Hi, bangsat kecil, kau hendak terbuat apa lagi? Itu adalah suara Tan Kau Su. Cinhai terkejut sekali dan dia memegang sulingnya rat-rat di tangan kanan. Memang, anak gundul itu tidak membawa bekal apa-apa bahkan pakaiannya pun tidak akan tetapi suling buatan sendiri itu tak akan ia lupakan. Ketika Tan Kau Su sudah datang dekat dan melihat betapa Cinhai dengan bertelanjang bulat berada di atas dinding, ia merasa heran sekali dan untuk beberapa lama ia berdiri bengong memandang. Sudah gila kah anak ini? Demikian ia berpikir, dan kemudian timbul maksudnya hendak menangkap lalu menyerahkan anak ini kepada Kue E. Ciyangkun dalam keadaan demikian, agar anak itu dan juga bibinya merasa malu. Bangsat tolol, turun kau bentaknya. Tetapi dalam takut dan bingungnya Cinhai tak mempedulikan bahaya lagi. Dia meloncat ke sebelah luar dan untung sekali dia jatuh ke dalam semak-semak hingga kakinya tidak patah-patah, hanya tubuhnya yang telanjang itu saja lecet-lecet. Ia segera berdiri dan lari secepat mungkin di dalam kegelapan malam. Tan Hock, guru silat yang membenci Cinhai itu menjadi penasaran dan marah. Sekali loncat saja ia sudah berada di atas dinding. Tetapi malam itu gelap sekali sehingga ia tak melihat Cinhai. Ia memanggil-manggil dan memaki-maki. Tiba-tiba ia mendengar suara keluhan, karena pada saat itu, Cinhai yang sudah lari agak jauh itu kakinya tersandung akar pohon di dalam gelap hingga tubuhnya terguling. Karena dadanya yang telanjang tertumbuk pada akar, maka tanpa disengaja ia mengeluh hingga terdengar oleh Tan Hock. Guru silat ini meloncat turun dari tembok dan mengejar ke arah suara itu sambil memaki. Anak Totol, apakah kau sudah gila? Cinhai makin takut dan dia berdiri lagi, lalu memaksa kakinya yang terasa sakit karena jatuh itu untuk berlari lagi. Saat itu telah lama lewat tengah malam hingga keadaan gelap sekali. Namun dari suara kaki Cinhai yang berlari-lari dapat juga Tan Hock mengejar ke mana anak itu berlari. Hanya keadaan yang sangat gelap itu membuat Tan Kau Su tidak mungkin dapat berlari cepat, takut kalau-kalau dia akan menabrak pohon atau terjeblos ke dalam tanah berlubang. Sebaliknya, Cinhai yang ketakutan dan bingung, tak mempedulikan semua ini dan ia lari sekerasnya. Maksud hatinya hendak lari secepat-cepatnya supaya dapat menghindarkan diri dari tangan guru silat yang jahat dan yang tentunya akan membawa dia kembali ke tempat yang tak disukainya itu. Oleh karena berlari dengan dekat membuta ini, tiba-tiba saja dia terjeblos ke bawah. Cinhai terkejut sekali tetapi tak berani mengeluarkan keluhan, takut kalau-kalau pengejarnya mendengarnya. Ketika ia merabah-rabah di sekitar dirinya, ternyata ia telah terjeblos ke dalam tanah lumpur yang lembek berair. Sesudah berpikir-pikir sejenak dapatlah ia menduga bahwa ia tentu terjatuh ke dalam kolam lumpur yang biasa dipergunakan oleh para pengembala kerbau untuk membawa kerbau-kerbau mereka mandi lumpur di situ. Anehnya, apabila tadi dia merasa tubuhnya dingin sekali karena angin yang meniup-niup tubuhnya, kini sesudah masuk ke dalam lumpur itu, dia merasa hangat. Agaknya seperti ada hawa yang aneh dan hangat keluar dari kolam lumpur itu. Akan tetapi, rasa girangnya hanya sebentar saja karena lagi-lagi terdengar suara makian guru silat yang masih tetap mencari-carinya itu. Cinhai menjadi gemas sekali. Kalau saja ia kuasa mengalahkan guru silat itu, pasti ia akan menghajar habis-habisan padanya. Ia memutar-mutar otak di dalam kepalanya yang gundul itu, mencari akal. Tan Lok si guru silat merasa mendongkol sekali. Biarpun ia lari tidak cepat, tetapi sudah dua kali ia menabrak pohon dan tabrakan yang kedua kali membuat hidungnya berdarah. Ia tidak menyesalkan hidungnya yang terlalu panjang itu, akan tetapi menimpakan semua penyesalan, kemendongkolan, dan kemarahannya kepada Cinhai. Anak tolol, anak binatang rendah, anak haram. Kalau saja kau sampai terpegang olahku, tentu akan ku beset kulit kepalamu demikian ia memaki-maki dan maju terus, tetapi kini dengan kedua tangan di depan agar jangan sampai tertumbuk pada pohon lagi. Tiba-tiba saja dia mendengar suara kaki Cinhai berlari-lari di depan. Ia mendengar jelas betapa nafas anak itu terengah-engah dan beberapa kali pula mengadu-adu. Girang hatinya mendengar ini. Bangsat kecil, kau hendak lari kemana sekarang bentaknya. Dia mempercepat larinya, karena dia pun mendengar suara kaki anak itu berlari semakin cepat. Dia maju dengan langkah lebar, tetapi setelah berlari beberapa tindak tiba-tiba dia menjerit dan terdengar betapa tubuhnya yang besar itu jatuh terjerambap di dalam kolam lumpur. Celakanya dia jatuh telungkup hingga mukanya penuh tertutup lumpur. Hahaha! Alangkah lucunya terdengar Cinhai mencertawakan guru silat itu. Ternyata tadi anak itu mendapat akal untuk menjebak pengejarnya. Ia berdiri di seberang kolam lumpur, lalu berlari di tempat sambil sengaja mengeluarkan suara nafas terengah-engah. Tubuh Tan Kau Su telungkup di dalam lumpur bagai seekor kerbau besar. Setelah puas memaki-maki dan mengejek serta mencertawakan Tan Kau Su, Cinhai lalu berlari lagi ke depan dengan cepat. Kini malam telah hampir terganti fajar hingga samar-samar matu dapat menembus kegelapan yang dari warna gelap hitam menjadi abu-abu. Sudah tentu rasa marah Tan Hock meluap. Untuk beberapa lama dia tak berdaya karena selain merasa pengakibat lubang hidungnya tertutup lumpur, juga dia merasa bingung bagaimana harus membersihkan lumpur yang memasuki matuk kirinya. Akhirnya ia dapat juga keluar dari kolam lumpur itu dan dapat menggunakan bajunya yang masih bersih, yakni yang berada di bagian belakang tubuhnya, untuk membersihkan lumpur dari hidung, mulut dan matanya. Walaupun matuk kirinya masih terasa pedas dan lamur, tetapi dengan matuk kanan dia dapat memandang ke depan. Tampaklah olehnya sebuah lorong kecil di depan dan tanpa membuang waktu ia segera lari mengejar. Fajar telah menyingsing ketika dari jauh Tan Hock dapat melihat berkelebatnya tubuh Cinhai di depan. Guru silat ini mengeluarkan seruan girang, karena sebentar lagi dia pasti akan bisa memuaskan hati membalas dendam kepada setan cilik itu. Ia lalu memperkuat larinya dan sebentar saja jarak antara dia dan Cinhai yang berlari sekuatnya itu tinggal beberapa tombak saja lagi. Bocah tolong! Sekarang kau hendak lari kemana? Bersiaplah untuk mampus di tanganku teriak Tan Hock dengan girang sekali dan dia sudah siap-siap mengulurkan tangan untuk menangkap. Cinhai yang sudah putus asa tidak mau menerima nasib. Ia bahkan berlari sekerasnya dan ia sudah mengambil keputusan tetap bahwa bila mana ia tertangkap, sebelum mati ia hendak melawan dahulu sekuatnya, hendak menggunakan kaki tangan dan giginya untuk melawan. Ia ingat akan bunyi sebuah ujar-ujar kuno yang berkata bahwa lebih baik mati sebagai harimau daripada mati sebagai babi. Tetapi pada saat itu, ketika ia sudah mendengar suara kaki dan napastan kausu dekat sekali di belakangnya, tiba-tiba ia menabrak tubuh seorang yang berdiri di depannya. Dan tahu-tahu tubuh Cinhai melayang ke atas lalu terduduk di atas lengan seorang tua yang pendek. Cinhai menjadi terkejut, heran dan bingung sekali. Mengapa tahu-tahu ada seorang tua pendek di depannya dan bagaimana maka dia tahu-tahu sudah melayang ke atas selantas duduk di atas lengan kanan orang tua yang bertubuh pendek itu, yang mulutnya selalu menyeringai, memakai jubah hitam dan kopiah hitam pula. Maka teringatlah dia bahwa orang ini bukan lain adalah seorang di antara tiga orang yang belum lama ini bertempur melawan Hoesyo gundul pemelihara ular di depan kelenteng Banhoktou. Sementara itu, ketika melihat betapa seorang Tosu pendek tahu-tahu menangkap Cinhai dan berdiri di depannya, Tan Hoktou menjadi kaget sekali. Sebaliknya Tosu itu yang bukan lain adalah Giyokeng Chu, yakni orang ketiga dari Kenglem Sem Lojin, tiga orang tua dari Kang Lam, tidak kurang terkejutnya melihat Cinhai dan Tan Hoktou. Ia tidak mengenal anak itu karena bertelanjang bulat dan hanya berpakaian lumpur yang telah mulai mengering dan heran juga melihat pengejar anak itu yang juga penuh dengan lumpur pada seluruh tubuh bagian depan. Ia hanya memandang sambil menyeringai dan tertawa ha-ha-hai-hai. Ketika melihat bahwa Tosu pendek itu hanya orang biasa saja yang berpakaian sebagai seorang pendeta, Tan Kausu menyangka bahwa Tosu itu kebetulan saja berada di situ. Maka ia lalu mementak keras karena hatinya masih panas penuh kemarahan. Totiang, kau berikan anak tolol itu kepada aku. Mendengar kata-kata ini, Gio Keng Chu lalu bertanya. Si Chu, orang gagah, apakah kau ayah anak ini? Siapa sudi menjadi ayah anak haram ini? Dia ini adalah bujang dari keluarga Kuee yang melarikan diri dan aku mendapat tugas menangkapnya. Lekas lepaskan dia. Sabar dulu, si Chu, sabar dan tenanglah. Aku ingin sekali tahu, mengapa anak ini sampai bertelanjang bulat dan penuh lumpur dan kenapa pula kau juga agak nyaman di lumpur. Kalian ini orang-orang tiangan agaknya suka benar dengan lumpur. Tiba-tiba saja Chin Hai tertawa geli. Dia menganggap Tosu ini lucu dan dia merasa senang mendengar betapa Tan Hok dipermainkan. Dia pun maklum bahwa Tosu pendek ini lihai sekali, maka hatinya menjadi tabah dan keberaniannya timbul. Totiang, kau seharusnya menonton pada waktu kerbau hitam ini ku jerumuskan ke dalam lumpur. Kerbau ini adalah kerbau Dila, Totiang. Dia mengejarku dari malam tadi dengan maksud membunuhku, tetapi sayang aku terlalu cepat baginya. Bangsat kecil. Tan Hok meloncat maju dan hendak menerkam Chin Hai serta merampasnya dari tangan Tosu itu, tetapi dengan sekali menggerakkan lengan saja tubuh Chin Hai dapat dilempar ke atas hingga terhindar dari serangan Tan Hok, lalu ketika tubuh kecil itu turun, diterima lagi dengan lengannya. Sabar dulu, Sicu. Biar Pinto dengar dulu penuturan bocah ini. Hai, anak bodoh, coba kau ceritakan kepadaku hal yang sesungguhnya telah terjadi. Diam-diam Tosu ini suka sekali melihat keberanian Chin Hai, hanya ia masih heran kenapa bocah kecil yang membawa bawah suling ini bertelanjang bulat dan di seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur. Dengan singkat Chin Hai lalu menuturkan betapa ia melarikan diri dari gedung keluarga Kuei karena ia dibenci. Ia sama sekali tak mau menceritakan tentang sebab-sebab yang sebenarnya dari kepergiannya itu. Ia menceritakan pula bahwa dia sengaja meninggalkan pakaiannya karena tidak mau pergi membawa sepotong pun barang dari gedung itu, takut kalau-kalau disangka mencuri, dan betapa di tengah jalan ia lalu dikejar oleh Tan Kau Su yang selamanya memang benci padanya. Betul demikian kah, Sicu tanya Gio Keng Cu dengan tetap menyeringai. Sudahlah, kau orang tua jangan ikut campur urusan ini. Ketahuilah, anak ini ikut dengan keluarga Kuei E. Chiang Kun dan aku adalah guru silat di gedung itu. Janganlah kau mencari penyakitan ho mementak marah. Gio Keng Cu berpaling kepada Chin Hai yang masih duduk di atas lengannya, kemudian bertanya sambil tertawa, Anak gundul, apakah kau sering dipukul oleh Kau Su ini? Bukan sering lagi, kalau ia diberi kesempatan tentu aku akan dibunuhnya. Jawab Chin Hai terus terang. Apakah kau berani melawannya kalau diberi kesempatan? Kalau aku mempunyai kepandayan seperti Tok Yang, tentu kerbau hitam ini akan ku hajar kepalanya sampai bencut. Anjing kecil, kau turunlah Tan Ho menantang. Nah, kalau kau berani, kau lawanlah dia sambil duduk di atas lenganku kata Gio Keng Cu sambil tertawa. Chin Hai belum mengerti benar maksud Tosu itu. Tetapi ia yakin bahwa Tosu ini bermaksud membantunya, maka dia lalu mengangguk-angguk dan berkata, Baik, baik, akan ku pukul kepalanya sampai benjol dan benjut. Pukulah Gio Keng Cu berkata sambil mengulurkan lengan yang diduduki Chin Hai ke dekat Tan Ho dan benar-benar Chin Hai mengayun kepalan tangannya arah kepala gul silat itu. Mana Tan Ho manda saja dirinya dipukul. Dia mengangkat tangan kiri menangkis dan tangan kanannya memukul ke arah muka Chin Hai, maksudnya hendak sekali pukul lantas menjatuhkan anak itu dari atas lengan si Tosu. Akan tetapi Gio Keng Cu menggerakkan lengannya dan tahu-tahu Chin Hai sudah pindah ke lengan kiri. Guru silat, kalau kau bisa menjatuhkan anak ini dari lenganku, boleh kau bawa dia Gio Keng Cu mengejek. Tan Ho marah sekali dan ia lalu menyerang. Tetapi ternyata Chin Hai dibawa oleh lengan Tosu itu dan dengan cepat menghindari setiap serangannya, bahkan tangan anak itu lalu balas menghantam. Tan Ho dengan geram dan marah lalu maju dan menyerang dengan gerak tipu Chin Jip Ho Wuyat, terjang masuk Gua Harimau, sebuah serangan yang sangat hebat karena dilakukan dengan kedua tangan. Kalau kepala Chin Hai yang gundul terkena pukulan ini, pasti otaknya akan berceceran keluar dari batok kepalanya yang pecah. Tetapi dengan enak dan tenang Gio Keng Cu meloncat ke pinggir dan menggerakkan lengannya dengan cepat sekali. Tahu-tahu Chin Hai merasa badannya terlempar ke atas melalui kepala Tan Ho, maka cepat anak itu menggunakan kakinya menyepak ke arah kepala itu. Tan Ho yang kena sepak kepalanya menjadi marah sekali dan menggunakan tangan hendak menerkam tubuh yang masih berada di atasnya itu, namun tangan Gio Keng Cu lebih cepat lagi mendahulunya menyanggak tubuh Chin Hai dan dibawa turun lagi. Demikianlah, dengan gerakan-gerakan aneh serta cepat melebih angin, Chin Hai dapat dibawa oleh lengan Gio Keng Cu mempermainkan Tan Ho. Beberapa kali kepalan Chin Hai yang kecil dapat memukul muka, kepala dan dada guru silat itu sekerasnya, tetapi akibatnya ia sendiri yang mengeluh dan mengaduh karena anggota tubuh guru silat yang terlatih itu keras dan kuat, sedangkan kepalan tangannya lemah tak terlatih. Tahu Tiang, tanganku sakit, Chin Hai berbisik. Anak Tolol, kau pukul daun telinganya Gio Keng Cu balas berbisik. Benar saja, semenjak saat itu, Chin Hai menunjukkan pukulannya kepada dua daun telinga Tan Ho hingga guru silat itu menjadi makin gemas, marah dan mendongkol. Ia rasakan daun telinganya pedas dan sakit, tetapi hatinya lebih perih dan sakit lagi. Bagian-bagian tubuh lain memang terlatih, tetapi daun telinganya tidak dapat dilatih dan terasa sekali hingga biarpun pukulan seorang anak kecil juga mendatangkan rasa sakit dan bahkan mendatangkan bunyi mendenging di dalam telinganya. Chin Hai merasa girang sekali karena ia mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Kini dia tidak hanya memukul, tetapi menjewer, mencengkeram, menusuk lubang telinga dengan sulingnya dan lain-lain serangan yang membuat Tan Ho merasa macu gelap dan isi kepala berputaran karena marah, gemas dan tak berdaya. Tan Ho sudah mendapat hajaran hebat. Ketika guru silat itu menyerang lagi, Gio Keng Cu sengaja menangkis dengan tangan kirinya sambil membentak. Masih belum cukup kah? Tangkisan itu membuat Tan Ho hampir menjerit kesakitan. Seluruh lengan kanannya, dari ujung jari sampai ke pundak, terasa seakan-akan dibakar api dan sakit sekali, hingga sambil meringis-ringis ia melangkah mundur, lalu berkata, Aku sudah menerima pengajaran dari orang pandai. Tidak tahu siapakah Totiang ini dan apapun hubungannya dengan anak Tolol ini sehingga Totiang membantunya serta tanpa segan-segan memberi pukulan kepada Xiaowate. Pada saat itu matahari telah mulai bersinar hingga wajah Chin Hai dengan kepalanya yang gundul pelontos tampak nyata. Pada saat mendengar ucapan guru silat itu, Gio Keng Cu lalu memandang muka anak kecil yang ditolongnya. Eh, haha, kau tanyanya. Chin Hai tersenyum mengangguk sambil berkata, Ya, aku. Dan bagaimana dengan kedua Totiang yang lain tanyanya? Gio Keng Cu lalu berdongak dan tertawa keras, hingga suara ketawanya menggetarkan daun-daun pohon. Dengarlah, guru silat buruk adat. Kau sedang berhadapan dengan Gio Keng Cu, atau kalau nama ini tidak kau kenal, boleh juga kau ketahui bahwa Pinto adalah orang termuda dari Kang Lam Sam Lojin. Adat pun, tentang anak ini, dia ini adalah Enjin, penolong, kami. Bukan main kagetnya Tan Ho mendengar bahwa dia berhadapan dengan seorang daripada Kang Lam Sam Lojin yang sangat tenar namanya dan yang sudah menggemparkan dunia Kang O dengan kelihayan dan kehebatan mereka. Tetapi lebih heran lagi ketika dia mendengar pengakuan orang tua itu bahwa Chin Hai dianggap sebagai Enjin mereka. Sungguh aneh dan gila. Cepat ia mundur dan menjura dalam-dalam sambil berkata, Maafkan si Yau Te yang tak bisa mengenali gunung Taisan menghalang di depan mata, orang gagah berdiri di depan mata, bahkan berani berlancang tangan. Biarlah si Yau Te memberi laporan kepada Kue E Chiang Kun bahwa anak Tolol, dia menahan makiannya, lalu melanjutkan, anak ini telah ikut dengan Lo Chiang Pua. Tetapi Gio Keng Chu yang kegirangan dapat bertemu lagi dengan cuan penolong itu, tak mempedulikan lagi gul silat itu dan sekali berkelebat dia telah lenyap dari pandang mata, Tan Ho, sedangkan Chin Hai juga dibawanya pergi bersama. Berulang-ulang kali Tan Ho menghela nafas dan hatinya penasaran, malu dan gemas. Berturut-turut dalam dua hari ia mengalami nasib sualan. Kemarin bertemu dengan Biao Sutai dan mendapat hajaran yang memalukan dan menjatuhkan namanya, malam tadi dipermainkan oleh Chin Hai si setan kecil, sedangkan sekarang tiba-tiba saja berhadapan dengan seorang dari Keng Lem Sem Lo Jin yang lihai. Semua ini gara-gara Chin Hai si setan kecil. Kemudian guru silat ini pergi ke gedung Kue Chiang Kun untuk memberi laporan bahwa Chin Hai pergi bersama seorang tua jahat yang mungkin mengambilnya sebagai murid. Ia tentu saja tak mau menceritakan pengalamannya memalukan itu, hanya bercerita bahwa orang tua yang membawa Chin Hai itu agak miring otaknya, adapun Chin Hai sendiri ketika ikut orang tua itu bertelanjang bulat seperti anak gila. Kue Enli yang tidak terlalu memperdulikan peristiwa ini, akan tetapi Lon Nyo lalu lari ke kamarnya dan setelah memeriksa kamar Chin Hai dan mendapatkan betapa anak itu pergi tanpa membawa sedikitpun barang atau sepotongpun pakaian, dia langsung menangis terseduh-seduh dengan hati merasa terharu dan iba sekali. Gio Keng Chu berlari bagaikan terbang cepatnya sambil memondong tubuh Chin Hai yang segera menutup metu karena angin kencang meneru-deru di kedua telinganya. Akhirnya Tosu ini membawa Chin Hai ke sebuah kuil rusak yang jauhnya beberapa li dari situ. Baru saja tiba di pekarangan kuil, ia telah berteriak ke dalam. T.W.A. Su Heng, kakak seperguruan tertua. Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua. Coba keluar dan lihat siapa yang ku bawa ini. Baru saja ucapan itu habis dikaptakan, dari dalam kuil rusak itu berkelebat dua bayangan orang dan tampaklah Gio Keng Chu si tinggi kurus dan Gio Keng Chu si tinggi besar yang berwawakan. Untuk sesaat mereka tak dapat mengenali anak kecil berlumpur itu, tetapi Gio Keng Chu segera ingat akan kepala gundul itu, maka cepat ia berkata girang. Ing Kong Chu, suon penolong muda. Chin Hai segera turun dari pondongan Gio Keng Chu dan memandang kepada ketiga Tosu itu dengan muka bodoh. Sambui Totiang, ketiga Bapak Pendeta, mengapa menyebut aku penolong? Apakah memang Ker Ker Pendeta memutar balikan kenyataan? Sebetulnya aku telah ditolong, tapi sebaliknya malah disebut penolong. Bagaimana kah ini? Ketiga Tosu ini saling pandang, lalu ketiganya berdongak dan tertawa bergelak. Kau tidak tahu, anak baik. Ketika kami bertiga bertempur melawan Hai Kong Ho Siang di depan Kelenteng dan Hotong, kami bertiga terdesak dan dikurung oleh kelima ularnya yang berbahaya dan lihai sekali. Nah, ketika itu kalau tidak ada kau penolong kami yang membunyikan suling dan mengacaukan pertahanan ular-ular itu, tentu sekarang Kang Lam Sen Lo Jin sudah tidak ada lagi. Kepada Hai Kong Si Ho Siang itu kami tidak gentar, tetapi barisan ular sungguh lihai. Barulah Chin Hai mengerti kenapa ia disebut sebagai tuang penolong, tetapi ia lalu tertawa dan berkata, Sungguh aku gembira sekali telah dapat menolong Sambui Totiang, tetapi sungguh mati ketika itu aku tidak sengaja menolong. Hanya karena mendengar suara melengking dari Hai Kong Ho Siang, aku merasa telingaku sakit lantas kugunakan sulingku untuk melawan suara itu. Tidak taunya suara itu sudah dapat menolong Sambui, maka Sambui tak perlu berterima kasih kepadaku, melainkan seharusnya kepada suling ini dia lalu mengangkat dan mengacung-acungkan suling barunya. Anak baik, kata-katamu betul juga, kata Gyok In Chu, Tosu tertua yang tinggi kurus, lalu tiba-tiba Tosu ini menyanyikan sebuah syair dengan suara tingginya ring. Tun He Ki Jak Fak, Kong He Ki Jak Kak, Huk He Ki Jak Tak. Syair ini bukan sembelarangan syair, tetapi merupakan syair dari kitab Chu Tekeng yang merupakan kitab pelajaran dari Nabi Lo Chu atau nabinya para penganut agama Tukau, yang mempunyai arti seperti berikut. Berlakulah sopan jujur seperti balok. Berwataklah sunyi agung seperti jurang dalam. Dan bersikaplah seperti air keruh. Chin Hai semenjak kecil telah dijejali bermacam-macam ujar-ujar, dari ujar-ujar kitab suci dari Hong Chu dan berbagai kitab-kitab Nabi Lo Chu dan lain-lain kitab kuno lagi. Dikala mempelajari segala ujar itu, dia hanya hafal seperti burung beyo saja, dapat mengucapkan tanpa mengerti isi dan maksudnya. Jangankan baru seorang kanak-kanak sekecil Chin Hai, sedangkan orang-orang dewasa pun tak akan mudah begitu saja menyelami arti ujar-ujar kuno yang biarpun singkat jika dipecahkan dan direnungkan panjang tiada habisnya dan makin mendalam. Oleh karena hafalan-hafalan ini, tiap ada kalimat yang dipetik dari buku dan kitab ujar-ujar itu, Chin Hai dapat ingat sambungannya. Mendengar syair ujar-ujar yang dinyanyikan oleh Giyok In Chu, ia tahu bahwa ujar-ujar itu diambil dari kitab Chu Tekeng, maka cepat dan otomatis siapun lalu menyanyikan ujar-ujar sambungan atau lanjutan daripada ujar-ujar yang dinyanyikan Tosu itu tadi. Siokling Tok I Chi, Ching Chi Ji Jing, Siokling An I Kiu, Tong Chi Ji Seng, siapa dapat bersikap seperti air keru lama-lama menjadi jernih, siapa bisa berlaku sabar lambat laun memetik buahnya. Maka terbelalaklah Natu Giyok In Chu mendengar syair ini dinyanyikan oleh Chin Hai. Harus diketahui bahwa Giyok In Chu adalah seorang pendekat Chu Kau yang sejak muda sangat tekun mempelajari ujar-ujar Nabi Lo Chu, maka tentu saja ia sangat pandai dan hafal akan segala macam ujar-ujar suci itu. Kini mendengar ujar-ujar itu disambung dengan tepatnya oleh Chin Hai, ia pun menjadi kagum dan heran. Diangkatnya anak kecil itu dengan penuh kasih sayang dan tiada hentinya ia menyebut. Siancai, Siancai, Damai, Damai, Anak Baik, Anak Baik. Sesudah cukup memuji-muji Chin Hai, ketiga Tosu itu lalu berkata kepadanya, Anak baik, sebenarnya siapakah namamu dan kau siapa? Kau pernah apakah dengan pembesar si Kueke itu? Chin Hai bermuka sedih ketika menjawab, Teo Chu, murid, si Siai bernama Chin Hai. Kedua orang tua Teo Chu telah terhukum mati oleh Kaisar, entah apa salahnya. Kue E Hujan adalah Ie Ie Teo Chu, tetapi karena seluruh penghuni gedung itu kecuali Ie Ie tidak ada yang suka kepada Teo Chu, Teo Chu lalu mengambil keputusan untuk pergi saja juga kepada tiga Tosu ini. Chin Hai tidak mau membuka rahasia dan menceritakan sebenarnya tentang keadaan Kue E Chiangkun dan apa yang telah terjadi baru-baru ini. Tidak apa, tidak apa, Chin Hai. Karena kau yatim piatu dan pernah menolong kami, sudah selayaknya kalau kami membalas jasamu. Kau ingin menjadi orang pandai? Bagaimana kalau kau menjadi murid kami bertiga? Girang sekali Chin Hai mendengar ini. Memang semenjak dulu ia ingin sekali belajar silat, hanya sayang tidak ada kesempatan baginya. Kini ketiga orang yang berilmu tinggi dan luar biasa kepandainya itu hendak mengangkat dia sebagai murid, tentu saja hal ini mengembirakan sekali. Kedua matanya telah bersinar dan mukanya berseri-seri, tetapi tiba-tiba dia teringat akan janjinya kepada seorang jembel yang telah lebih dahulu menjadi suhunya, yakni buk pun susi jembel tak berkepandain. Oleh karena ini, ia lalu menjura dan berkata, Besar sekali rasa terima kasih dan kebanggaan Teo Chu menerima budi kecintaan Semwi Totiang, tetapi terpaksa Teo Chu tidak berani menjadi murid Semwi. Eh, haha, mengapa Gio Kiyang Chu yang tinggi besar memelototkan matanya karena heran? Tosu tinggi besar ini adatnya kaku tapi amat jujur. Apakah wanggap kami bertiga kurang berharga untuk menjadi gurumu? Bukan demikian, Totiang. Tetapi sesungguhnya Teo Chu sudah mempunyai seorang guru. Dan seorang saja sudah cukuplah. Siapa? Siapa suhunya itu ketiga Tosu itu serentak bertanya? Chin Hai menundukkan kepala, karena sesungguhnya ia malu untuk mengaku. Akan tetapi keangkuhannya yang menentang segala rasa rendah itu bangkit membuat ia mengangkat mukanya dan berkata gagah, Guruku itu adalah seorang jembel tua yang tidak memiliki kepandain apa-apa. Di luar dugaannya, biarpun ia tidak menyebut namanya, ketiga Tosu itu tiba-tiba menjadi pucat dan Gio Kiyang Chu si pendek kecil bahkan memandang ke kanan kiri seakan-akan ada yang ditakutinya. Gurumu adalah Bupun Su Sianjin. Selaka, Sute, kita selalu didahului oleh orang tua aneh itu kata Gio Kiyang Chu menyesal. Jadi, Sam Hwi Toti yang sudah kenal kepada suhuku, di mana dia sekarang tanya Chin Hai dengan girang. Tetapi ketiga Tosu itu menggeleng-gelengkan kepala menyatakan bahwa mereka pun tak tahu. Kemudian, karena agaknya mereka ini tidak suka membicarakan tentang orang tua itu, Chin Hai pun tidak mau bertanya lebih jauh. Dan sekarang, bila kau tidak bisa menjadi murid kami, cobalah kau mengajukan sebuah permintaan, akan kami penuhi. Kau boleh ajukan semacam permintaan kepada seorang di antara kami sehingga jumlahnya tiga macam permintaan, ini adalah untuk pembalas jasamu yang telah menolong kami. Tetapi Tosu tidak minta dibalas, Sam Hwi, ujar-ujar yang mengatakan bahwa pertolongan yang dilakukan sambil mengharapkan balasan bukanlah pertolongan namanya, tapi ialah utang-periutang. Dan Tosu tidak suka menjadi tukang kredit. Kembali Gio Kiyang Chu kagum dan pada dugaannya tentu anak ini memang sudah paham akan ilmu batin. Padahal sebenarnya Chin Hai hanyalah banyak menghafal belaka dan dia selalu menggunakan ujar-ujar hafalan itu untuk diucapkan pada saat yang tepat dengan maksud dipakai sebagai pembela diri. Biarpun kau tidak merasa menghutangkan kepada kami bertiga, tetapi kami akan selalu merasa mempunyai utang jika kau belum minta apa-apa dari kami, jawab Gio Kiyang Chu. Karena didesak-desak akhirnya Chin Hai mengajukan ketiga permintaan. Pertama, katanya, Teo Chu sudah lapar sekali dan belum makan sejak sore kemarin. Ketiga Tosu itu tertawa bergelak, lalu Gio Kiyang Chu lari ke belakang kuil untuk mengambil kue kering dan sepotong daging yang telah digarami. Tanpa seji, sungkan, lagi Chin Hai lalu mengikat makanan itu dan karena lupa bahwa dia tidak berpakaian, ia menggunakan lengan tangan dan menyapu-nyapu mulutnya yang berminyak setelah makanan itu habis. Perutnya sudah kenyang dan perasaannya enak. Permintaan Teo Chu yang kedua adalah minta diberi seperangkat pakaian karena Teo Chu semenjak malam kemarin bertelanjang bulat dan merasa dingin sekali. Sekali lagi tiga orang Tosu itu saling pandang dan sinar mati mereka berubah ragu-ragu karena ternyata anak ini mengajukan permintaan remeh dan menyanyiakan ketika ada kesempatan bagus. Benar-benar tolol dan bodoh anak ini, pikir mereka. Mengapa tidak minta harta atau senjata pusaka atau ilmu kesaktian? Tapi karena permintaan Chin Hai yang kedua sudah diucapkan, terpaksa mereka segera mencarikan pakaian. Kini giliran Gio Keng Chu yang mencarikannya. Ketiga Tosu itu tak pernah mebekal pakaian, maka Gio Keng Chu lalu pergi mencari. Tak lama kemudian ia kembali dan membawa seperangkat pakaian warna putih. Pada saat dengan girang Chin Hai mengenakan pakaian itu, ternyata baik celana maupun jubahnya terlalu besar. Karena pakaian itu adalah pakaian pendekta Hueso yang sangat kebesaran, maka tubuh Chin Hai yang kecil itu lenyap di dalam lubang-lubang pakaian yang longgar dan besar itu. Sambil tertawa-tawa ketiga Tosu itu lalu membantunya dan mengikat yang terlalu longgar. Akhirnya pakaian itu dapat juga dipakai, walaupun potongannya sangat kebesaran dan lengan bajunya melompong terbuka sehingga terpaksa dibelit-belitkan pada lengannya. Betapapun juga Chin Hai merasa senang sekali dengan pakaian itu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Gio Keng Chu mendapatkan pakaian itu dengan jalan mencuri dari sebuah kelenteng yang berdekatan karena hendak membeli, beli di mana? Setelah merasa tubuhnya hangat perutnya kenyang hingga matanya menjadi mengantuk sekali, akhirnya Chin Hai mengemukakan permintaannya ketiga. Permintaan Tosu yang ketiga, jika Semwi Tosu yang tak keberatan Tosu mohon diizinkan ikut dan belajar silat dari Semwi. Sekali ini ketiga Tosu itu tertawa girang. Mereka merasa puas karena ternyata akhirnya bahwa anak ini bukannya gendeng dan tolol. Jika begitu, sekarang juga kau lekas berlutut mengangkat guru kepada kami kata Gio Keng Chu. Tetapi ketiga orang tua itu kaget karena Chin Hai menggeleng-geleng kepala. Kemudian anak itu berlutut tetapi tidak menyebut suhu, bahkan berkata, Semwi Tosu yang tadi sudah Tosu katakan bahwa Tosu tak dapat mengangkat lain guru. Tosu hanya ingin ikut dan belajar silat, tetapi tidak ingin mengangkat guru. Hi, mana bisa? Ini tak mungkin kata Gio Keng Chu. Chin Hai mengangkat muka memandang, bukankah tadi Tosu sudah mengatakan bahwa Tosu tak ingin minta balasan dan tak ingin apa-apa? Kenapa Semwi Tosu yang mendesak? Sekarang permintaan Tosu yang ketiga ternyata tidak dapat dikabulkan, padahal tidak berapa berat. Tosu yang pernahkah mendengar ujar-ujar yang berkata bahwa sekali orang gagah mengeluarkan kata-kata, seribu ekor kuda pun tidak akan mampu mengejar, iya? Bukankah ujar-ujar ini berarti bahwa satu kali seorang budiman berludah, tak akan ia jilat kembali? Hahaha. Anak baik, anak baik. Kau telah menjatuhkan Ji Sute. Biarlah kami mengaku kalah. Semenjak sekarang, kau boleh ikut kami ke goa kami dan belajar silat sampai kau menjadi bosan dan melepaskan diri sendiri. Tapi pada saat itu Chin Hai sudah tak kuat menahan kantuknya lagi. Semalam suntuk dia tidak tidur dan berlari-larian hingga dia sangat lelah dan mengantuk. Kini menghadapi tiga Tosu yang mengajak dia berbantahan saja itu, membuat dia semakin lelah dan semakin mengantuk. Setelah mendengar betapa permintaannya yang ketiga lulus juga, ia menjadi begitu girang dan lega sehingga tiba-tiba saja kedua matanya dimeramkan dan tak dapat dibuka lagi karena ia telah pula sambil duduk. Kasihan, anak yang baik, kata Giyok In Chu, Ji Sute, kau pondonglah dia dan mari kita berangkat. Anak yang tolong sambil mengomel Giyok Yang Chu yang tinggi besar segera memondong tubuh Chin Hai yang telah mendengkur itu. Ketiga Tosu itu lalu meninggalkan tempat itu dengan menggunakan ilmu lari hui hengsut mereka. Karena tingginya kepandayan mereka, maka sepasang kaki mereka seakan-akan tidak menginjak tanah dan mereka seperti orang melayang terbang saja. Karena tidurnya nyak di dalam pondongan Giyok Yang Chu yang tinggi besar dan kuat, Chin Hai tidak tahu bahwa ia telah dibawa lari puluhan li jauhnya. Saat ia sadar dan membuka matanya, ia merasa kepalanya yang gundul dingin sekali dan karena kepalanya berada di dekat dada dan perut Giyok Yang Chu yang gemuk berdaging dan hangat, tanpa disengaja ia lalu menyusupkan kepalanya ke dalam jubah orang. Tetapi tiba-tiba ia merasa betapa dirinya tidak dibawa lari lagi. Cepat dia mengeluarkan kepalanya yang gundul dari balik jubah pendepak itu dan memandang keluar. Ternyata mereka telah tiba di sebuah padang rumput di lareng gunung yang tinggi. Tidak heran bahwa hawa demikian dinginnya. Tetapi yang membuat Chin Hai merasa heran ialah ketiga tosu itu berdiri dam dan memandang ke satu tempat dengan muka tegang. Ia pun lalu menengok dan tampak olehnya dua orang sedang bertempur seru. Karena kesukaannya melihat orang bersilat dan berkelahi, segera Chin Hai melorot turun dari pondongan Giyok Yang Chu dan hendak menonton lebih dekat, tetapi tiba-tiba tangan Giyok In Chu memegang pundaknya. Jangan mendekat tosu tinggi kurus itu berbisik dengan suara yang menyatakan bahwa larangannya itu sungguh-sungguh. Chin Hai merasa heran akan tetapi dia tidak berani banyak ribut melihat sikap ketiga tosu demikian tegang. Maka dia lalu duduk di atas rumput dan menonton orang yang sedang bertempur. Ternyata yang bertempur adalah seorang wanita dengan seorang laki-laki. Yang wanita berbaju hijau bercelana putih, mukanya cantik tapi kelihatan galak dan kejam sedangkan rambutnya yang hitam bagus itu beriap-riapan ke belakang memenuhi punggungnya. Usianya paling banyak 30 tahun tetapi karena ia memang cantik, orang yang baru melihat pertama kali dan tidak mengetahui keadaannya pasti mengira dia seorang darah berusia belasan tahun. Ilmu silatnya hebat sekali karena gerakan-gerakannya cepat dan lincah bagaikan seekor burung kepinis. Laki-laki yang menjadi lawannya juga aneh, karena pakaiannya bagaikan seorang si ocai, pelajar sastra, dan mukanya cakap. Usianya paling banyak 25 tahun dan mukanya putih agak kepucat-pucatan. Kedua orang itu bersilat dengan tangan kosong, tetapi agaknya tidak kurang hebat daripada kalau orang bertempur dengan senjata tajam. Buktinya serangan-serangan mereka hebat sekali dan setiap pukulan atau tendangan selalu merupakan serangan maut yang berbahaya sekali. Kepandaian mereka berimbang. Tiba-tiba laki-laki itu berseru keras dan dua kakinya lalu bergerak bagaikan kitiran angin. Kedua kakinya itu mengirim serangan berupa tendangan bertubi-tubi dan tiada hentinya karena kaki kiri-kanan bergantian bergerak menendang saling susul sehingga agaknya sukar sekali untuk dihindarkan atau ditangkis. Selaka, Totiang, Kowonio, Nona, itu tentu kena tendang dengan gembira tetapi cemas Chin Hai berkata sambil memegang tangan Giyok Im Chu, Mengapa tidak kau tolong dia? Namun Giyok Im Chu menekan tangannya dan menjawab perlahan, S.S.T.T.T. Jangan berisik, kau lihat saja. Memang tadinya wanita baju hijau itu tampak terdesak hebat dan agaknya ia tentu akan tertendang roboh. Tetapi tiba-tiba ia tertawa, suara tawanya nyaring dan merdu, bernada menyeramkan karena setengah merupakan jerit tangis mengharukan. Hai hai hai, Keng Eksian. Akhirnya kau tidak tahan juga dan terpaksa harus mengeluarkan tendanganmu yang terkenal lihai. Inikah ilmu tendangan Cipseng Tuiye, ilmu tendangan tujuh bintang, yang kau sohorkan itu? Hai hai, orang Shikeng, keluarkanlah yang lain lagi, yang lebih lihai. Sambil menyindir-nyindir, wanita itu meloncat tinggi dan berkelit ke sana kemari dengan gerakan yang aneh karena bagaikan sedang menari-nari, tetapi setiap gerakannya selalu berkelit atau menghindari serangan kedua kaki lawan. Tiba-tiba wanita itu balas menyerang. Gerakannya masih seperti menari-nari, tetapi kalau tadi kedua lengannya bergerak-gerak ke atas dengan gaya yang luar biasa lemah sambil mengelit serangan lawan, sekarang ia menggerakkan kedua tangannya ke belakang dan depan. Jari-jari tangannya masih bergerak lemah gemulai, tetapi sebenarnya ini adalah serangan yang sangat lihai karena ujung sepuluh jarinya dapat digerakkan untuk menotok jalan darah lawan. Akhirnya lelaki yang dipanggil Kang Eksian itu tak tahan menghadapi lawannya dan main mundur saja. Pengecut, rebahlah kau tiba-tiba wanita itu berseru. Dan benar saja, pundak Kang Eksian kena tertepuk oleh tangan wanita itu yang biarpun kelihatannya dilakukan perlahan sekali, namun cukup membuat laki-laki itu roboh. Wanita yang rambutnya riap-riapan itu lalu menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa ha-ha-hai-hai, mukanya tampak manis tetapi suara ketawanya menyeramkan perasaan. Tiba-tiba perempuan aneh itu menengok dan memandang ketiga tosu yang masih berdiri tak bergerak. Ia memandang dengan matanya yang bening dan bersinar tajam, kemudian mengembangkan hidung dan mengedikan kepalanya. Baiknya tidak ada yang lancang tangan, kalau tidak demikian, tentu aku terpaksa harus merobohkan beberapa orang lagi. Wanita itu berkata seakan-akan kepada diri sendiri, tetapi cukup keras sehingga terdengar oleh Giyok Im Chu dan kedua kawannya. Giyok Im Chu menjurah ke arah wanita itu dan berkata perlahan, juga seperti kepada diri sendiri, Kami Sam Lojin, tiga orang tua, bukanlah orang-orang usilan. Maka tertawalah wanita itu dan kini suara tawanya seperti mengejek. Lalu pergilah dia berlari turun gunung dengan cepat sekali sehingga bajunya yang hijau itu berkibar-kibar ke belakang di bawah rambutnya yang hitam, yang juga ikut berkibar-kibar tertiup angin di belakangnya. Dipandang dari jauh, ia laksana seekor kupu-kupu besar melayang-layang. Suara ketawanya lambat laun lenyap dari pendengaran. Giyok Im Chu menghela nafas. Mengapa iblis wanita itu bisa berada di sini? Dia berkata perlahan seakan-akan kepergian wanita itu membuat dadanya merasa lengga. Totiang, siapakah perempuan yang pandai menari itu? Giyok Yang Chu tertawa mendengar ucapan ini. Dasar kau tolong. Sehari penuh tidur terus, dan kini setelah bangun bicara tidak karuhan. Kau anggap dia itu menari-nari? Hahaha. Giyok Im Chu lalu berkata sambil menghela nafas lagi. Mana kau tahu? Tarian itu justru kepandainya yang membuat dia ditakuti orang dan sukar sekali dilawan. Itulah ilmu silat yang disebut tari biang iblis. Oleh karena kepandainya ini maka dia disebut Giyok Ganku Ibo, biang iblis bermata kemala, dan namanya menggemparkan seluruh permukaan bumi. Tetapi mengapa Senwi takut kepada iblis itu? Tanya Chin Hai penasaran. Takut sih tidak? Jawab Giyok Yang Chu yang semenjak tadi diam saja. Hanya saja, kita tidak tahu seluk-beluk urusan mereka. Mengapa harus ikut campur dengannya? Tetapi pernyataan Chin Hai ini membuat ketiga tosu itu teringat akan laki-laki yang masih rebah di atas tanah, maka buru-buru mereka segera menghampiri. Laki-laki yang rebah terlentang dengan wajahnya yang telah pucat itu kini makin kuning dan kedua matanya meram. Ketika Giyok In Chu perlahan merabat punda orang itu, tahulah ia bahwa orang itu telah mendapat luka dalam yang cukup hebat, biarpun tidak dapat dikatakan membahayakan jiwanya. Maka Giyok In Chu lalu menggunakan kepandainya menotok serta mengulut punda yang terluka oleh tangan Giyok dan Kui Bo yang halus putih tetapi dana selihai itu. Laki-laki itu siuman dan membuka matanya. Ia tersenyum pahit ketika melihat tiga orang tosu itu. Kang Lam Sem Lo Jin tanyanya perlahan. Giyok In Chu mengangguk. Si Chu siapakah dan mengapa sampai bertempur dengan dia? Laki-laki itu kembali tersenyum lalu duduk. Siau Tekang Eksian sungguh tak mengukur kepandain sendiri dan telah berani menempur Giyok dan Kowen Yo. Nona bermata intan, sungguh tidak tahu diri jawaban ini merupakan tangkisan terhadap pertanyaan Giyok In Chu. Maka orang tua itu pun maklum bahwa orang tak suka menceritakan sebab musabat pertempurannya. Untung bagimu dia masih berlaku murah hati dan tidak menjatuhkan maut, dia berkata singkat lalu mengajak kedua kawannya dan Chin Hai untuk meninggalkan tempat itu. Totiang, sebenarnya sampai dimanakah kelihayan iblis wanita itu? Kulihat dia hanyalah seorang perempuan cantik yang lemah lembut, galak dan aneh sikapnya, kata Chin Hai yang sungguh-sungguh tak mengerti kenapa seorang perempuan seperti itu ditakuti oleh tokoh-tokoh yang berilmu tinggi ini. Hahaha, anak Tolol, dengarlah kata Giyok Yang Chu. Chin Hai segera berjalan mendekatinya. Ia memang gemas dan mendongkol sekali disebut Tolol dan bodoh oleh Tosu Tinggi Besar ini. Tetapi sebaliknya ia senang karena Giyok Yang Chu selalu berterus terang kepadanya. Terima kasih telah menonton!